Terkasih tengah itu kan, potong, sampe di rumah pake topi, coba liat katanya, ah terusah, sudah botak, coba liat, ibuku dari belakang langsung jauh Senang sekali aku pake warna hitam tuh kalo ada baju lain, kalo saya kayaknya iya, iya kalo saya satu lemar itu isinya hitam, tapi karena saya rasa cocok dengan kulit Saya bilang, saya patuh kayak mana ya, gitu-gitu, terus bilang, oh nanti taruh sini, orang ambil ternyata, sedih sekali saya, itu tuh Kan bertahan satu semester saya berarti? Satu semester saja, 6 bulan saja sudah, saya pulang, jalan dari Masjid Air Fahrudin UMM itu sampe kosek, kaki kosong Kenapa tidak pencuri lagi sendal orang disitu? Haram, bagus, itu tidak, saya tuh pancing supaya masuk begini, mau pancing untuk jebak-jebak semua manusia Tidak ada nilai-nilai, padahal kalo kau ambil patuh orang pasti kan? Pasti Berkumpul bercanda membawa cerita, di titik kumpul sedih jadi bahagia Tidak ada nilai 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 Muak awal doang bang Tidak ada nilai Tidak ada nilai Silahkan 뜨 Itu Riz. Oh jangan skrim-kirim sembarang. Nanti kau dijadikan kontennya Nopek. Kenapa? Kalian gak tau ya? Tau dong. Gak tau mereka gak update bro. Ada itu. Rame lah pokoknya. Rame lah. Skrim. Ada penyanyi nya skrim. Menurutku? Biasa aja lah. Menurutku sama. Tapi diantara mereka rame. Seru juga aku melihat kerenanya. Kenapa Nopek dimarahin? Apa? Nopek dimarahin. Aku juga tidak tau kenapa konten Nopek yang itu jadi bermasalah. Padahal seru banget. Maksudnya biasa aja. Ini yang mana ini? Enggak itu pancingannya dari ada seorang penyanyi Dangdut cowok. Tau tau tau. Ngekrim. Iya. Tau. Tapi di saat konser Dangdut. Ya kayaknya ya. Ya menurut orang-orang itu kocak. Lagi ini mau ending. Terus. Itu dia. Terus. Oke-oke aja menurutku skrimnya juga kayak slow. Nah terus. Menurut gak masuk? Gak salah. Menurutku itu tidak salah. Cuman emang. Penonton Dangdut mau denger itu. Apa? Mungkin ya. Problem ini mungkin karena berubah aja. Aliran musik jadi underdut. Underground Dangdut. Oh. Gitu. Nah terus apa dengan Nopeknya? Nopek bikin lah konten. Tidak ada. Nopek bikin konten lah. Oke. Gitu. Aku gak tau tuh masalahnya tuh. Coba jelaskan PRT. Aku juga gak tau. Tadi mancing. Begini. Makanya kok simak-simak aja. Kita kan bukan orang penyimak begitu. Hanya lewat-lewat di. Kenapa rame? Oh. Yaudah hanya begitu aja. Jadi persisnya juga kita gak tau. Saya tidak tau. Tidak tau ya? Tidak tau. Sebenernya tidak usah tau juga begitu. Tapi kan. Ya saya dari dulu gayanya memang skrim. Emang kau punya gaya dulu. Under. Ground gitu. Underdut. Tidak tau ya. Dulu kan jaman saya tuh jaman-jaman celana. Celana pensil. Celana pensil. Celana botol. Oh. Yang ini. Pasang ungu. Betul. Yang pantat turun sampai di. Biggi. Itu kan sudah masuk. Bukan bagi itu. Bukan ya? Tapi kayaknya itu bukan. Kalau kami taunya itu bukan gaya pasang ungu. Siapa punya. Itu gayanya Vino dicita rock and roll. Sampai boxer kelihatan. Iya itu gaya Vino. Tapi kayaknya kalau referensinya dari realita cinta and rock and roll. Dia tidak, dia tidak, dia tidak terlalu. Rock and roll. Rock and roll. Realita cinta rock and roll. Iya. Anda tuh tidak hidup di jaman itu. Anda Romey Rama. Rama Ipama. Sonita Gro. Mungkin saya kemana-mana pakai selinang ke belakang. Sonita Gro. Panda. Tidak. Kayaknya itu referensinya justru pasang ungu yang jadikan itu fashion style. Tidak sih. Karena itu sudah dulu baru ungu tiba-tiba meledak dengan mungkin. Rock and roll duluan atau ungu duluan. Ungu duluan. Sorry ya. Anda jangan tanya saya. Di jaman itu fak-fak tidak ada bioskop ya. Sampai sekarang juga tidak ada. Tidak. Maksud saya karena kami itu. Saya juga tidak tahu. Jadi kita nonton realita cinta rock and roll itu. Dari DVD. Setelah. Iya. Iya. Saya tidak tahu. Tapi rata-rata teman-teman saya itu bilang itu gaya Vino. Bukan gaya pasya bilangnya. Saya juga setuju itu gaya Vino. Karena saya juga sempat nge-robekin celana saya sampai bolong sini. Saya tambal pakai. Loreng tentara. Bukan. Saya pakai loreng tentara. Saya itu. Apa buku. Sepanduk simpati itu yang merah. Karena kan dia merah. Gue robek. Masukin dari dalam. Tempe. Gait dari dalam. Objektinya merah. Tapi saya tidak tahu itu. Vino duluan atau pasya duluan itu gaya Vino atau pasya. Tapi saya tahu. Saya tidak ada referensi itu mengikuti gaya pasya. Karena musiknya berbeda di zaman itu juga. Gini deh. Itu menjadi gaya nya kamu pada masa itu atau tidak? Gaya geng saya. Gaya geng saya. Semua begitu. Apa? Dari sepatu dulu deh. Yang dokser kelihatan ini. Kok pakai dokser? Yang ikat pinggang juga. Kok kasih kelihatan ini. Saya satu kayak gitu. Satu kayak gitu. Hansa amut tuh ganteng tuh. Oh iya. Nah sebuah begitu. Saya sendiri yang gombrang. Sudbrai. Sudbrai. Saya itu dulu setiap. Setiap apa namanya. Setiap sekolah ya. Mau masuk tahun ajaran baru. Saya itu tidak punya kesempatan. Sama seperti teman-teman yang lain. Untuk menyediakan. Baju dan seragam saya sendiri. Tiba-tiba sudah ada. Di rumah. Oh Mace subikin. Mace subikin pasti. Supaya soal pendidikan itu. Mace pasti nomor satu. Sudah taruh di rumah. Jadi saya memakai. Dan kalau saya kasih kecil begitu. Rata. Tidak mungkin dong. Jadi saya tetap dengan gombrangnya saya. Di antara semua yang emo-emo ini. Saya tetap scream. Fafak juga masuk emo. What's bro. Kan rambut gelet gini. Pakai gelet. Bro. Makarizo gelet gini. Itu kan jadi keras begitu. Iya. Tapi kalau mamat punya masih bisa. Saya yang tidak bisa sama sekali. Kok itu jadinya coba dulu. Oh pernah bos. Makarizo bos. Terus gimana jadinya? Makarizo kan. Di makarizo. Di makarizo. Di makarizo gitu. Sumpah dulu. Coba aku kasih emo begitu. Itu pasti jadinya kayak. Indomie belum direbut. Saya agak malu sih sebenarnya. Jadi dulu ya itulah kadang-kadang saya itu kadang-kadang pengen balik ke masa Sema tuh pengen kasih tau ke Abdur yang dulu tuh. Sudah jadi jati diri mesti. Makanya kita masih cari jati diri. Iya iya toh. Berarti gue juga emo dulu. Sempat. Sempat. Tidak emo. Kita bikin lukisan di sekolah saja. Di tembok-tembok sekolah. Emo banget kan. Coba ini kirim ya ke sajub ya nanti. Gozilas. Apa itu? Gorilas. Gorilas. Gorilas itu. Iya maksudnya. Gayanya apanya itu zaman itu. Gorilas. Gorilas. Nah. Kalau saya itu bukan sempat emo. Cuman. Saya itu sempat. Berada di masa dimana saya malu ketika dibilang keriting. Kok pernah malu dibilang keriting? Malu. Anda nih sabar. Bang adur. Sejauh saya mengenal Anda ya. Saya tuh. Rasa saya tuh orangnya minder. Tapi sejak kita ngobrol deep-deep dari Doyssen. Apa saya tuh rasa kayak. Anda nih jauh lebih minderan orangnya. Oh iya minder saya. Minder dia. Saya tuh minderan juga. Tapi. Karena begini. Karena. Coba kalian pahami background saya ini ya. Iya. Saya itu bukan dari keluarga yang berada. Sama. Kita juga sama. Sama. Itu sama juga. Kita selalu sama dari timur nih. Bertiga nih. Terus. Saya juga dong. Ini dari. Dari barat. Kok dari Salawako ya? Salawako. Barang itu. Terus. Terus nih. Terus. Saya itu kuliah K. Sekolah kan besar di Kupang nih. Sekolah di Kupang. Saya Fakfal. Saya Bau-bau. Kupang ini Ibu Kota. Saya Padang. Ibu Kota Provinsi. Tapi asal saya itu dari Lama Kira. Solor. Nah ini tuh. Kita baru sebut namanya saja. Itu Pants Line. Oh iya. Kok orang mana? Solor dan Lama Kira ini. Orang Kupang yang ditanya. Kok orang mana? Iyo. Orang Solor. Ha! Orang Sukitawai. Langsung masuk. Jadi itu udah Pants Line. Jadi kayak gimana sih? Orang Jakarta kemudian dari mana? Cita Yem. Itu Pants Line. Itu Pants Line. Orang langsung. Ya. Jadi emang saya hidup besar itu dengan kayak malu dengan jati diri. Nah. Nah termasuk. Untuk menutupi rasa malu gak kok pake style emo? Kayaknya agak berlawanan. Berlawanan ya? Bukan. Aku dari Lama Kira. Malu. Bukan. Bukan emo. Bukan. Bukan emo. Jadi orang ngumpul dia gini. Emo tau? Sedih. Sedih mulu. Saya tidak pernah gaya emo. Cuman. Saya kelas satu SMA. Saya rasa macam orang bilang saya geriting. Jadi geriting. Jadi saya malu. Nah tapi kan di tempat yang banyak orang juga geriting. Tidak. Tidak. Di Kupang itu tidak saya mau geriting. Kan orang sabu rote itu. Manis-manis. Rambut. Rote. Apa itu rote? Rote itu putih-putih. Rote itu putih-putih. Kecuali anda tinggal misalnya taruhlah dari SD atau SMT di Malang nih. Itu jelas perbedaannya. Ini beda banget. NTF itu hanya beberapa suku saja yang rambut keriting. Sabu keriting gak? Sabu lurus lurus. Itu siapa? Yang laki-laki kayaknya keriting. Beberapa? Abang Talib itu rambut lurus. Sumba tapi dia. Iya maksudnya dia ada barang sabu. Ditutup samping-samping. Jadi maksudnya teman-teman saya yang panggil saya keriting ini tidak keriting Aku lurus-lurus bagus-bagus Jadi menyakiti hatimu lah Dan lebih keriting abdur dibanding kau kan mat Kalau kau kan Iya Pasti itu bisa jatuh Dia ini tidak keriting Ikal Iya 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 Itu keriting Bang Ari itu ikal Bang Ari itu kalau kena air Bang Ari itu ikal Kena air dia masih basah Kok masih bisa bilang ikal sih itu Ikal Ini ikal karena jatuh Referensi keriting itu dia ke atas Keriting itu kalau kau kasih kena air 5 galon juga Dia tetap gering Oh gitu terus Iya Saya ini mau selam Keluar rambut saya tetap begini Kalau Bang Ari dia selam Keluar rambut jatuh Rambut jatuh Karena panjang Kalau pendek juga itu begitu bro Tidak bang Tidak Kalau pendek memang begitu lah Rambut kalau saya satu senti Kalau panjangin tetap begini Jadi tumbuhnya itu ke atas Ke buka Afro Orang bilang Manusia normal itu rambutnya memanjang Kalau mereka ini rambutnya membesar Keluar rambut yang membesar Keluar satu SMA Saya sempat baru Kan saya kan SMP di Laren Tunggah kan Maksudnya SMP di Kabupaten Datang lagi ke Ibu Kota Provinsi Jadi Ada rasa Kabupatennya lah Manu Dan minder 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 lagi di tambah orang Tapi pengen gabung Iya Terus orang bilang mengkritik-kritik Akhirnya ada kakak kelas nih Kak kelas dia bilang begini Kak kelas dia akan benar saya nih Kelas dua SMA dia Saya kelas satu Dia bilang Kok ke rumah Saya pake makarizo Nah dia ini orang bugis Depan rambut memang agak keriting Tapi yang saya lupa adalah keriting dia bukan keriting saya nih Keriting dia ini macam-macam amat begini lah Jadi kena makarizo lurus Kena makarizo lurus Dia bilang ke sini Ke rumah saya pake rambut keriting juga Nanti saya bikin lurus Dia bilang oke Saya kesana sore-sore Kesana dia bikin pake depan makarizo segala macam Saya lihat Wih jatuh lurus nih Jatuh di awalnya Iya maksudnya Oke lah Ya kan kena itu Kena apa kayak keriting gitu Iya pasti itu Iya ada 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 penjatuh-penjatuh beginilah Oke nih Saya lihat dikaca kan Oke Pulang Saya tidur Bangun pagi keriting lagi Balik lagi Balik lagi Terus 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 Itu zaman orang pake Gatsby yang 500 rupiah Iya Gatsby-Gatsby 500 Saset-saset Iya Gatsby kayak saset tuh Warna kuning Kuning-kuning Dia bilang jangan pake Gatsby Kupur rambut tidak bisa pake Gatsby Kayak saya nih Tapi depan rambut memang lurus bagus Tapi dia bilang dia tidak pernah pake Gatsby Saya bilang kok pake apa Pake emeryon hitam Sampo 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 Tapi tidak dibasahkan Jangan dibasahkan Banyak teman-teman saya begitu juga Banyak juga Banyak sekali Ditinggalkan kenapa Emeryon hitam Banyak Banyak itu sampo Bro Saset gua dulu pernah dapet Tapi kalau kau tidak Kalau kau tidak kasih air pras Dia itu jatuhnya Lengket Dia lengket Dia mau Bikin begini Bukan Masalahnya Kuat lah gitu Teman-teman saya kadang goblok Kalau teman-teman saya kadang goblok Sama Hal yang sama dilakukan Yang mereka lupa adalah Setiap keluar main main bola Keringat naik Putih Putih Gini-gini Putih Kita kan tidak tahu Maksudnya itu tetap sambung Kena air Dia turun Daitan itu Eh Kadang kita bikin yang ini ya Dulu itu mulai Siapa ya Pemain bola yang bikin gini-gini Yang diputar Gini-gini kan Jadi kayak Wih Keren sekali lah Pokoknya Negeri-negeri doang Iya Bikin spike Iya Bikin spike-spick gitu lah Wih Keren sekali Datang putar-puter rambut Kena-keringat Ku putih ya Putih-putih Lam-lam Oh Bambusa Bodok 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 Gita biasa saja Sekarang kalau dipikir lagi Memang tolong Memang tolong Keringat itu Keringat kadang-kadang gatal kan jadi pas gatal gitu kayak sak 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 busa 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 nai busa nai itu mama sudah cerita sih itulah yang terjadi pada saya kalau gitu bro saya pakai meron nih wess saya lihat kaku nih jatuh lupa ini kupang bos panas jam 10 ke atas panas dong mulai turun putih-putih disini dikelas dikelas orang mulai aduh putih kenapa tuh putih busa atai lah waksat lah waksat banget sekali saya itu kita cerita-kita pertemuan tapi itu kok terjadi dan kok langsung saya akhirnya ke tidak kok tidak pakai meron lagi saya ke wc guru lah wc siswa tidak ada air dong wc guru kenapa wc siswa tidak ada air iya iya kenapa ya sering sekali wc siswa itu tidak ada air kenapa kalau tempat saya tidak ada air oke lah ya air susah maksudnya kenapa di tempatmu tidak ada air juga tempat kita juga jarang pasti kan tempat juga susah tidak ada air iya emang tidak kita kalau mau berak baru tiba-tiba yang sudah harus berak kita ke rumahnya teman yang paling dekat dengan sekolah ambil air setiap rumah kita coba ga ada cerita udah mungkin saya keluar sekolah udah pasti pulang atau cabut sekolah tidak kita ambil air baru kita balik ke sekolah ya saya ke rumah teman kita tuh keran di samping kamar mandi kamar mandinya tidak ada air keran di belakang kamar mandi ini jalan jadi kalau mau buang air atau apa ya ambil disini saya jarang sekali berak sekolah baru sekolah itu jarang sekali saya ambil tidak kalau saya sudah tidak bisa tanah wc guru Wc guru saya pakai SMP SMA ya SD kan masih sering kan tidak pernah yang berak di celana yang berak di celana bukan berak di wc ini sedikit lagi ini kita pembahasan lari kayak berak lagi nih tiap episode berak tiap episode berak berak terus ya tiap episode tidak bisa tidak kita manusia makan bang pokoknya Satu sudah mau sing-singgul saya duduk berak tadi sudah jadi berak dulu kita ingatan kayaknya berak nanti kalau sudah mulai Satu ini sudah mulai mengarah-ngarah lagi kita sadar gak sih? kita makin tua makin suka berak tidak tidak ada perkara pemberakan dong itu kok punya style? itu kelas 1 SMA kelas 2? kelas 2 ring choice tidak tidak beda wangi peninputin dari awal daripada belakang dia masuk kayak toser bar toser bar penty nanti rontok bagus nih rontoknya enggak busanya masih kata kuncinya saya kelas 2 SMA sudah mulai mengenal skenapang nah disitulah saya menemukan jati diri maksudnya kayak keriting tidak apa-apa saya tidak iya saya sudah mulai bisa menerima diri sudah berdamai sudah tidak mau lagi pusing dengan orang pustail mau apa saya bodoh amat karena ada slogan anti kemapanan itu iya disitulah saya rasa kayak nah ini nih pegangan saya nah disitu baru saya bisa melihat dunia dengan lebih enak kalau saya kau ikut stylenya tapi ikut tapi kan saya skin head botak aja jadi kok kasih botak saya kasih botak pakai gelang-gelang tidak eh gelang-gelang kalau pas guru ini saya cabut sih iya tapi kalau di jalan ikat pinggang di skin 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 bikin skin tidak 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 botak aja karena tempeleng kita botak saja botak saja botak saja saya putih celana street tidak tidak terlalu pensil-pensil banget karena kalau pensil banget pang kalau kita skin tuh pas aja segini aja cukup nah segitu sepatunya converse karena kalau pakai dogmart dimarahin jadi pakai converse hitam aja tapi kalau di luar sekolah baru pakai dogmart tas emblem-emblem tidak tas ini dong otus tuh tas ini dong tidak kebagian tas lempang begini lempang kalau sekarang itu persis seperti tote bag sekarang tapi kalau tote bag kan segini doang pendek dia ini yang panjang tapi itunya tote bag banget gitu nah itu terus saya tempel-tempel emblem itu dalam tas otus otus apa? berarti kok skin head ya bukan pang jatuhnya sebenarnya tas genota itu dulu tas otus kan otus cuma ditukup tempat otus itu kan otus Papua maksudnya dana bos mungkin tidak ada tidak ada pangin titik nah itu itu nah disitulah saya menemukan maksudnya kayak oke hidup tuh ternyata gini aja oke gitu gak perlu ngikut-ngikut orang saya tidak pernah ikuti maksudnya bermain sama-sama bermain sama-sama ikut apa namanya update-update yang sama tapi saya tidak pernah ikut gaya yang sama karena kau punya umi marah-marah kalau seandainya ini dan saya cuek maksudnya cuek kalau di SMA katakanlah sulit kau berstyle di Jogja deh kau punya style di Jogja tidak tidak saya tidak pernah penduli style karena bergaul dengan anak-anak gini bukannya kau suka pake ini merek-merek KW di Jogja oh iya Macbeth dia tidak sabar saya pergi beli Macbeth seperti mana anak-anak bangsa-bangsa emo-emo anjing ini kan lagi waktu itu sama ini kawan kuliah atau kawan SMA kawan dari SD dari kicil kita sama-sama ini kuliah juga sama-sama kuliah pisah-pisah tapi kan tetap bersentuhan kadang mereka ke Jogja kuliah di Bandung ke Jogja kita ke Makassar nah satu kali pulang pertama kali itu lagi rame nya film Kirun dan Adul ya dulu ya Adul dan Kirun Adul dan Kirun itu kan Bali banget kan pakaian-pakaiannya itu wiii yang apa baju-baju apa bermerik lah iya baju-baju leher lebar quicksilver betul tapi waktu itu bila bong bila bolong jahit dong terus sendal-sendal itu Macbeth 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 iya saya kan tidak pernah ikut gaya ini iya itu kan skat banget betul saya balik ke Jogja saya jalan di satu toko wih Macbeth nih tanya dong wah mahal pasti berapa ini 40 ribu hehehehe woi Jogja bro saya masih pandangan kayak mau tempat di Indonesia yang paling murah ya Jogja 40 ribu wajar asli dong wajar asli beli beli lebaran cepat saya harus pulang saya tidak pernah selama dari SD sampai SMA ikut gaya ini saya di Jogja di Boss Macbeth saya pulang ternyata teman-teman anjing ini tolol juga mamat Macbeth itu iya kau beli berapa? 40 ribu saya beli maris 100 ribu saya wah benar dong ganti dibeli 100 ribu Macbeth tebal ini padahal Macbeth asli saya pikir Macbeth asli emang kayak gimana? saya tidak tau biasa saja itu sendal apa sepatu? sendal tapi dia pun tebal-tebal meja nih Boss saya pikir barang asli adalah semakin tebal semakin asli beli dong oke dan itu brad bodoh 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 100 ribu 100 ribu baru saya tau akhir-akhir orang ini barang-barang KW di toko itu Macbeth jadi saya tidak pernah sama sekali ikut gaya-gaya itu anak-anak makan resort tapi satu kali pernah saya tiba-tiba keserupan ya bukan bukan keserupan dalam artis sebenarnya oh bukan ya bukan begitu bukan begitu saya kayak tukang pangkas rambut tukang? pangkas rambut kok pangkas rambut? Umi suruh nih eh rambut panik potong sana ah si kalian keluar potong di fakpak ini? di fakpak SMA berarti? eh SMA abangnya tanya mau kayak bagaimana? saya bilang tipis samping-samping dia tipis dia tipis dia dipili dari samping dulu kan? orang itu di rambut kan di samping dulu di difisi rata dulu iya di samping dulu saya lihat apa saya pang sekalian mohak bukan pang iya pang itu mohak anjing oh iya mohak maksud Allah oh iya emang kau tidak punya gaya emang dari dulu ya mohak pang iya pang itu mohak iya saya kira beluteli mohak itu masih ada tipis-tipis tidak abis 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 saya bilang bang bagaimana kalo coba tipisin ini sedikit jadi ambil samping-samping lalu sedikit sep anjing gagal ini umid dafala kamu pikir pasti umid dafala ini umid dafala umid masih putih umid masih putih baluteli tidak baluteli belum baluteli belum baluteli belum dulu pemain jerman siapa itu umid dafala itu pemain umid dafala itu itu turki pencetak bang tercepat di tahun 2022 itu jerman siapa itu jangker 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 Balak Beckenbauer Beckenbauer Frans Beckenbauer Frans Beckenbauer Frans Beckenbauer tidak pernah mohak lah iya tidak sebenarnya ya anda langsung ikut saja ya Balak juga mana pernah mohak lah memang Frans Beckenbauer iya saya sudah bilang maksudnya stop sudah saya jawab Beckenbauer Loto Yee Loto Yee Loto Yee iya maksudnya itu saya jawab begitu Loto Yee Loto Yee Bacanya kan Loto Yee Loto Yee Maksudnya saya jawab begitu biar selesai sudah ini PP jerman siapa intinya itu lah Ziegler 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 dia sudah Ziegler Ziegler setelah itu anggaplah iya itu Z Z Z Loto Yee ini kosong nih udah botak nih botak samping-samping Zet ini saya bilang bang ada apa Tancu pake Tancu hitam bukan 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 Tancu yang hitam Tancu yang hijau tebal kan yang minyak rambut bukan yang penghitam tebal sekali kan itu lengket sekali itu gini bediri oke baik saya pertama posisi naik ke atas ini tajam di tengah iya tajam naik memang keren saya saya pergi kasih tunjuk anak-anak ih anjing keren deh besok sekolah gimana saya lah sudah kasih turun begini tuh kasih turun samping kan bisa iya pulang ke rumah Umi ada keluar wah saya depan tv bisa Umi pas pulang diam ada sekitar 5 detik gitu kayaknya saya akan akan diri bukan saya karena bediri saya juga Umi pas pulang bangun menganggah bangun menganggah bangun menganggah bangun menganggah Umi pas pulang ambil kursi lempar pak tapi Umi Tui kalo parah Tuhan diambil lempar kok tidak akan injek rumah ini sebelum kupu rambut itu rapi pulang dan biar tahan 2 jam rambut pak tadi saya turun di berjokos itu tadi apa kasih kerintang coba saya masuk itu apa hah kenapa kasih ini kasih hilang tanjonya kosong kotong botak jadi 2 jam saya saya ke sekolah perasan gimana kok itu pertama kali saya mau coba ikut style yang ada akhirnya tidak bisa bertahan 2 jam itu cerita aja 2 jam jadi saya tidak pernah ikut style aneh-aneh emo-emo baju-baju dairy ikut tidak dairy yang jamur gitu loh yang dipake pasha tidak ikut tapi pernah liat tidak 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 black id black id tau skaters skaters tau baju partai baju partai iya skaters tau black id tau black id tau cuman tidak pake tidak pernah beli juga black id tidak sempat sudah beda umur tapi kalo mohak kayaknya ceritaku parah lagi man aku kan ngikut black metal itu dari kelas 1 SMP black metal kau bukan pang black metal black metal tapi rambutnya pang bayang gak? mohak enggak mohak bang pang terus terus saya sekali cukur sama kayak dia cukur gara-gara tapi kan kau punya rambut rambut jatuh susah kasih naik gitu bro loh gampang dong bisa iya kasih wax kasih wax wah lebih tinggi lagi bang pasti dan lurus tajam-tajam tuh saya kasih kasualtis iya kasih semua orang lihat anak kecil sudah mohak pakai sepeda tuh pergi cukur rambut setulah pulang bapak saya marah-marah sekali sama ibu saya ngelihat rambut setinggi itu kan marah ke ibu? ibu juga marah iya juga duet-duet mereka duet marahnya dia cari mahal wajah ngapain rambut ini gembel gitu wih masa gembel? kayaknya mahal deh aku kan suka ngejawab orangnya ini keren bud pantai 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 pake ameh-ameha bro pantai ibu juga tipikalnya kalau marah sadis ya sadis ayah aku cuma ngeliat aja potong sekarang juga nangis kan aku itu kok murah-mur berapa? SMP SMP 6 tahun masa botak gak tau ku botakin gak mau tau balik lagi tapi di sekolah ku bagaimana? bisa belum sekolah botak ini mau balik lagi botak baru siang potong rambut diomelin pulang balik lagi cukur kan masih ada satu senti ini satu senti semua satu senti aku masih kesel kan anjing potak bang skin ku bilang oke dia mau skin jangan ditin ditengah ku potongnya mau haknya ini yang ngapain lagi mau haknya ilang yang tinggal satu senti semuanya ini tapi aku masih pengen ada mohak ya yang disini doang yang di skin tengahnya aja satu sini nih di skin bayang gak ada botak kasih skin berarti itu apa? kebalikan mohak ya tidak tau mau kebalikan mohak tapi masih ada garisnya motif jalan tol motif jalan tol motif jalan tol motif jalan tol itu tapi dia ke dalam doang ke dalam hak mohak ada awalnya di atas ini hak mohak masukin ke rawat jadi disini ada ini hak mohak hak mohak jadi beginiin ya diginiin 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 disisi masuk hak mo itu kenop kan? kenop kan? kenop kan? kenop apa sih? pangu kenop pangu kenop kenop itu tadi hak moh bisa kenop skin kenop skin tengah awalnya sedikit terus wah kurang keliatan tebelin lagi jadi agak tebel lah segaris ini nih tol anjir balik lagi pakai topi tujuanmu apa? mau rebel aja biar bikin emosi aja biar bikin emosi aja kayak iya kenapa sih rambutku begitu kalau seandainya kuturunkan makin bagus jadi gak kayak pang tapi kalau kena angin ya kosong-kosong juga kan disini jadi jelek aku udah sampai turunin nih kalau diturunin gini loh boh gitu tetap gembel yaudah aku skin skin sendiri kenapa kok tidak belah tengah? makin goblok ini kosong loh ini sampai sini saja dia kayak film-film jetly yang anak-anak tolong terus iya kan kalau yang lain sawlin semua begini-begini ada yang anak-anak tolong gini 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 terkasih tengah itu kan potong sampai di rumah pake topi cuman liat katanya terusah sudah botak cuman liat ibuku dari belakang langsung jauh dan sudah iya udah gak bisa marah dia cuman naik duduk di dinding mau gak apa sih? sampai nanya gitu mau gak apa sih? iya iya mau gak apa sih? saya diam sambil makan nasi saja tidak bisa sudah saya potong kan tapi kenapa bikin beris? Gak bisa biasa, gak bisa deh Gaya tadi anak anjing Kurang ajar ya pak Ya karena gue keser aja Suruh potong lagi, botak licin Licin skin betul Dan orang yang balik yang ketiga Itu sudah sama ibuku Botak itu kan cukurnya Botak itu sambil senyum Soalnya tukang cukurnya juga diomelin Kenapa gue kasih? Ini udah 3 kali diambalikan Awalnya mau akal Terus minta skin Botakin Dari tadi botak anjing Hal-hal itu kalau kita ingat Ngapain kita lakuin ya? Maksudnya Iya karena kan Kalau diingat lagi Itu tuh kalau kita tidak lalui itu Kita tidak jadi yang kayak sekarang Kita tidak sadar Dia itu yang bagian dari Yang membentuk kita kayak sekarang Betul Karena kita tidak pernah coba itu Susah deh Dikejar satu PP Gara-gara? Gara-gara Biasanya hari Sabtu itu olahraga Atau apa begitu kan Bus datang itu Yang awalnya keriting Tiba-tiba glade Set Bagian sininya pink Buih Pake baju pink Kos kaki pink Dia pun pink ini kasih warna Kasih warna Kasih warna Jadi glade dulu kasih yang itu tuh Putih Kayak Makarizo tapi dia lebih keras Jadi apapunnya bisa kan Kayak lem Fox Kayak lem Fox Tidak Dia itu pelurus rambut Lem Fox bagaimana? Taruh segini Kasih warna Lem Fox buat anak pang Lem Fox itu Kasih warna Biasanya lem Weber Lem Fox Lem Fox yang lem kayu Yang ada Fox nya itu Iya lem kayu Kayak putih Gaya-gaya hari Sabtu nih Gaya-gaya ke sekolah begini Begini Ini siapa? Ini temanku Ini dari SD sama-sama Apa? Di dalam itu Di dalam itu lurus Padahal Tuhan ampuh Dia pergi ke sekolah begini Maksudnya ada per rambut Dia pergi ke sekolah begini Dia pergi ke sekolah begini Bawa gitar? Tidak Coba rambut itu dimana? Coba Coba Bawa gitar Maksudnya kayak mereka begini Kadang nanti kasih keluar Kalo pake ke depan Cuma tanam begini Ininya keluar Nah ininya yang pink nih Oh Saya kelas 1 SD Eh kelas 1 SD 1 SMP Saya sudah tindik ke pink sini Lubang Lubang dong Dari SMP nih Saya tindik sendiri Kasih buat es batu Tempel Kok tindik sendiri? Tindik sendiri Saya tempel disini Berdua sama teman saya Teman saya itu Saya masih inget Namanya Ade Aku sebutin namanya Karena dia lah yang membuat Perubahan besar dalam hidupmu Hidupmu berwarna gara-gara dia Wow Kok tindiknya sebatu Terus dia tusuk pake apa? Tusuk pake pentul Ini jirbab Aduh Tusuk Masuk Sudah biarkan saja Potong itunya Sisa Jarumnya Tinggal dikit lah Udah pake aja itu Karena aku lagi liburan Jadi aku sering Nginap di rumah temanku Kok lubang telinga Dari kelas SMP ini Astaga SMP Belum itu Belum sampai situ Tindik ini Pusat Pusat Saya ada tindik Muka tindik dong Tindik disini Saya tindik sendiri Gak masuk akal Pake es batu lagi Pake es batu Lama sekali berjam-jam Karena ini Lebih tebel kan Sakit ini Sakit ini ya Saya udah tau Harus kasih keram abis ini Pake es batu Karena sebelumnya saya tindik di lidah Saya banyak sekali tindik SMP Banyak sekali Satu, dua, tiga, empat Sama Ini Sempat puting susu pernah Karena ngeliat jering Jering SID kan Punya tindik disini Saya mikir kayak Ah Nanti bolong Jelek nanti Jadi sudah sini saja Kalau lidah Saya tindik di abang-abang Tukang tindik Tapi kayaknya murah deh Itunya Infeksi Iya terus Itu harusnya buat yang di kuping Jadi ada penguncinya kan Biasa di belakang ini Ditembak di lidah Tiga hari Tidak bisa makan Ngomong tuh Tapi ada barangnya disitu Ada gitu Tempel terus Terus di tengah-tengah lidahku itu agak membiru Orang rumah tidak tau? Tau Ibuku tau Ya nangis terus lah Ketemu aku Oh pada masa itu udah mulai pasrah Lu masih Baru-baru kaget lah Makanya nangis terus Itu apa Kalau tindik lidah itu umur berapa? SMP kelas 1 Astaga SMP kelas 1 Kau berkau dengan siapa sih Pras? Black metal Black metal Satanik Satanik Saya sudah baca-baca buku Lucifer Lucifer Coki berkata TAH Saya sudah Enam-enam itu saya sembah dulu Punya kamar sendiri Saya chat hitam semua Dur Chat hitam Kasih bintang kebalik SMP kelas 1 SMT kelas 1 Bapomet Tidak bagus itu Tidak bagus itu 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 Makanya kayaknya Kalau kita bertemu di zaman SMP Kalian tidak mau berteman denganku Karena saya juga Di sekolah itu males Temenan sama anak yang normal Tapi saya masih mungkin Akan Akan Berkaul Karena saya teman-teman Ada beberapa yang begitu juga Tapi saya tuh orangnya dari dulu Tidak Gampang Karena saya tahu Saya pulang di rumah Siksanya lebih berat Siksa kubur Di rumah Saya pulang di rumah Saya pulang di rumah Romen Tapi kalau tidak ada itu ya Tapi kalau tidak ada itu ya Saya tidak ada kontrol diri Maksudnya kalau tidak ada itu ya Untuk gue ada kontrol diri Saya tuh pernah ya Pulang Cium bau rokok Kan saya pikir sudah hilang nih Saya bau rokok kan SMP kelas 2 kan Masih di SMP-SMP pulang bau rokok Kau tahu apa yang ibuku lakukan Menyalakan lilin Mau dialirkan di lidah Bagaimana saya tidak takut Bagaimana saya tidak takut Bagaimana saya tidak takut Bagaimana saya tidak takut Itu kalau kau tindik-tindik Betul sudah setribat kumpung Setribat kumpung Setribat kumpung Memang Kayaknya Umi dulu Waktu nonton-nonton film-film Siksanya kubur Ada tulisannya Silahkan coba di rumah Kayaknya Jangan tidur di rumah Tapi Koslet jadi Tidur di rumah Tidur di rumah Tapi Tapi saya tahu itu getes-getes Kayak yang Tapi kan Eh kecil ya Pasti kita Sudah menangis gimitar duluan lah Kayak begitu Itu saya SMP itu sudah punya koleksi Metallic Clinic Purgatory itu saya dengar dari satu SMP Tapi kalau Purgatory kan gak SMA abangik Ya tapi kan dia masuk metal Iya tapi Saya SMA baru dengar Purgatory Saya dengar Kredil Oval Yang situ Saya dengar Gimana Stres Mana ada anak SMP Datang ke sekolah Ini hitam semua Saya pakai celak Jalan mau nyari angkot dari komplek perumahan dosen Perumahan dosen Saya keluar Ini tindik didah sini pakai semua Loh orang punya barbel di ini kan suka dimainin toh Enggak Enggak Karena gatel sebenarnya pada dasarnya Makanya keren Bukan Dan kebiasaan jadinya Dibalik-balik Gitu Saya sini barbel Sini barbel Sini barbel Pulang sekolah Pulang sekolah turun angkot Buka baju Anak goblok mana Anak goblok mana Yang cuma pengen dilihat SMP kelas 1 SMP kelas 1 Kelas 2 masih begitu Mas belum masih begitu Guru pukul tidak Guru pukul tidak Guru jaman itu ya Guru jaman itu kan Ya marah Marah ya Kayaknya SMP ku cukup nakal-nakal semuanya Kalau kita tidak peduli SMP teman itu kasih merah rambut ujung-ujung tau gak Yang dulu Ujung-ujung itu Pak guru orang NTT menggerai Pak guru ini terkenal dari jaman atas sampai bawah Jahat sekali Jadi dia panggil Dilihat itu disininya Dari topi kan Kayak ini ada yang berbeda Matahari kena makin terang disini Iya dong Panggil Tampar dulu Tidak tanya dulu Tidak tanya itu rambut Kalau ternyata itu benang Belakangan ya Belakangan Topi jatuh Pak guru Bahan hitam taekwondo Siapa yang mau melawan Pak jatuh Ujung-ujung merah Pak guru tinggalkan piting Ini sebagai contoh buruk Dicabut Cabut Rambut kalian Bagi kalian Siapa yang mau tiru Silahkan kau tiru Kau mau tiru Kayak begini Saya hantan Kau semua Lokat dan titik Kental sekali Kental sekali Lompak Botak Skin Dan dicabut Bintul-bintul begini Tapi Iya botak Tapi pakai cabut Dan cabutnya bukan begini ya Begini Pasti lingkar di tangan Lingkar tangan Ini sebagai contoh buruk Tapi kayaknya Tak maksud begini Kita saja kalau misalnya Baran cabut Ayam punya bulu itu Kita rendam air panas dulu Lalu biar enak gitu Mati dulu dia kan Mati dulu dan Sudah rendam air panas Jadi cabutnya agak lembut Ini Masih hidup Dan Dan Segar Sel otang lah dikeluar sih Sumpah Kalau aku sekolah di Vakfok Kayaknya aku Jadi anak baik-baik Maksudnya Mereka itu Tidak Bisa mungkin menampakkan diri Di rumah dengan gaya Kayak begitu Tetapi sampai di sekolah Sabar dulu Karena guru-guru tidak pusi Tidak penuli Saya punya guru disana Macem-macem Orang Main-main saja Di kelas gitu Di kelas main-main Main-main Kita waktu itu praktek fisika Terus Lagi belajar ini apa Hubung-hubungkan Alat-alat radio Tidak tau mereka main-main bagaimana Saya punya guru Dia marah Emosi dia panggil Mana tangannya kamu Tidak Solder Ada Tapi itu dulu ya Guru-guru maksudnya Dulu Dan itu Kalau aku pulang lapar Di kopo bapak Dia tanya permasalah Dan Mungkin dia guru Solder tangan kanan Solder tangan kiri Jadi kita susah itu Untuk Untuk menampakkan itu Di sekolah Makanya kalau aku marah itu Pak guru yang sama nih Manggarai Tuhan ini memang Pak guru ini mengerikan Tapi Respek sih Pak guru Di kelas saya itu ada kayak Ini Kayak kotak di depan Papan tulis Semen begitu Mungkin dulunya itu kelas itu Lab gitu Jadi Jadi Dia diperda Kejar anak-anak Yang Bolosu pecara Tapi dia ada lihat Satu orang anak Dari belakangnya Keke Kekeku larinya Pas dia masuk Di kelas ajar pelajaran Dia lihat anaknya nih Kayaknya ini dia deh Kayaknya Saya kejar Senin lalu Dia panggil Tuhan nih Anak ini kecil Sentih gini Dia disininya saya Panggil Kau Senin lalu dari mana? Tidak Tidak Kau jawab Duh Tidak Tidak Pak guru Oh kau Kau mau main dengan saya? Pak guru ini Dia siapnya di atas Pak guru tendang Taik kondok Pak Dia lompat dari kotaknya Pak guru tolong Tolong Tuhan pak guru Tidak ada ampun Yang begitu-begitu Apalagi yang Gopo kayak gitu Dia cabut anting Lidak keluar Kamu mocot Kamu mocot Sekolah saya cabut Pasti semua Tidak dong Tapi kelihatan Kalau bolong telinga Kok rusak bro? Iya Tidak apa-apa Tapi entah kenapa Kita dulu itu selalu berusaha Ada kenakalan yang kita sembunyikan Dan kalau berhasil Ada kepuasan tersendiri Iya Saya dulu Kalau saya tuh rambut Tidak pernah aneh-aneh Cuman Yang saya ingat Saya pengen teman-teman dulu Kita tiba pada satu masa Dimana Sebenarnya itu Bukan untuk style Tapi kayak Kepuasan tersendiri saja Pengen lakuin aja Pengen lakuin aja Jadi kita kan biasa memang Raja rambut Paling sederhana itu memang Di sekolah itu kan Raja rambut Harus rapi lah Kita raja rambut itu Karena kita sudah tahu Ini mau raja rambut nanti Jadi kita sengaja kasih rapi rambut Tapi Ini yang kita tidak potong Jambang Jambang Jadi ini dia panjang Gaya-gaya Apa ya? Elvis Dia panjang sendiri disini Tapi kan Bukan Elvis Kalau Elvis mah brewok ya Gipsi Gipsi Jadi kalau pas pemeriksaan Kita kasih sembunyi disini Ya dinaikin ke atas Dinaikin ke sini Jadi dia belok disini Tapi itu kalau didapat Dia tidak potong Dia tarik Dia tarik Panjang dulu Mana baru dikumpul Begitu tuh Nah itu juga maksudnya Secara style kan itu buruk ya Kalau tidak pengen aja Kalau kering itu baru kita duduk dulu Rambut semua pendek baru ada disini Kalau diingat style dulu kayaknya Ngapain? Ngapain sih Ngapain gitu Gara-gara cinta rock n roll juga gitu Saya beli sepatu Converse hitam Baru dibeliin Malam Sebelum berangkat sekolah Saya robek-robekin Wih ibu saya marah sekali Karena emang Lagi jaman begitu Sepatunya Vino kan robek-robek Sama Junot dulu kan Tapi modelnya Saya ambil Itu silet Bukan saya robek Tapi saya ikis sampe dia tipis Jadi kayak robek natural gitu Ah robek Wah apalagi ya Kalo bikin lagi tengahnya tuh Saya ambil Wah lakban Kasih lakban Tapi baru Ini karena mengikuti filmnya Zem? Iya Terus semua orang kayak Anjing juga lu Nah anjing ini nih yang merasa Yang keren Kayak Gak berat Sampai Tapi saya habis dipukul ibu SMP kok rusak sekali Tapi masa paling kelamu itu SMP Apa SMA Yang untuk style Maksudnya SMP sampe kelas 1 SMA Itu gara-gara gaya buruk tidak masuk gitu Iya Kalo gue pikir Anjing itu orang goblok sekali Iya betul Saya juga merasa gitu SMA kelas 2 kan kok sudah dance Sudah keren lah Sengaja bikin celana pensil Biar guru melihat Terus dia robek-in Pasti robeknya jelek Iya kan Saya jahit sendiri Saya pake lagi besok Menurutku makin keren Karena apa Gendel Karena tambalan-tambalan itu ya Iya jadi robek Saya jahit sendiri dengan Seala kadarnya Besok Kenapa pake ini Gak ada celana bu Ini yang ibu robekin Keren Ya mereka juga pasti kan tidak percaya Maksud tidak ada celana bapak rektor Pasti iya Gak ada bu Saya celana cuma 2 Ini yang ibu robekin berapa hari yang lalu Cuma ini Kalau saya SMP tidak macam-macam Karena tinggal di orang tua Jadi aman Yang SMA sih SMA baru Agar terpengaruh Agar terpengaruh Saya tuh paling style yang goblok-gobok ya Gelak apa Besi putih ya Pake juga kan pasti Paling aneh itu saya malahan kuliah Style reggae Tiba-tiba Tiba-tiba saya punya Satu kos-kosen tuh Anak-anak timur banyak tuh Papua, Ambon, Maluku Terus ada beberapa itu yang fanatik reggae Awalnya saya tidak terpengaruh gitu Kayak ah santai aja lah Akhirnya Lama-lama Kayaknya menarik juga gitu Pas ke Jogja gitu Pas ke Jogja main Mereka beli-beli gelang-gelang reggae kan Beli juga gelang reggae Oh bukan, bukan ke Jogja Awalnya saya terpengaruh sama reggae itu Ke Bali 2000 berapa gitu Saya ke Bali terus kita mampir di cafe namanya Apache Di Bali Saya punya teman bilang Ini kalo di Bali ini pusatnya reggae nih Anak-anak reggae pasti kesini Jadi kita mampir sudah kan Dia cerita itu kayak legenda-legendanya reggae itu manggung disini Kalo ke Bali Uh keren-kerennya Terus dia jual-jual gelang-gelang kan Nah mereka beli itu untuk oleh-oleh Ya saya beli satu juga lah untuk oleh-oleh gitu kan Saya simpan satu gelang reggae Nah sejak saat itu kayak Kalo satu kurang deh kayaknya Tambah tuh yang apa Tambah Full sapunya gelang Reggae, reggae Baju reggae Kalo segini sih agak Celana-celana bagi Agak aneh emang ya Apa? Tidak itu sapuk yang reggae tuh Yang panjang begini Sapuk itu emang samping Sapuk itu emang samping Itu nansing Itu nansing Kalo aku makan Bukain disiku Bukain disiku Bukain disiku Baru disiku Tapi kebawah sampe Sampai suci Sampai suci Iya Suci masih reggae Dulu kamu inget gak Kita itu punya Apa namanya Saya kira abang tuh tukang Gele dulu Saya tidak gele Saya pernah merasa Karena kan Wih rege banget tuh anak gitu Muka juga begitu tuh Iya Dia tidak main aku aja Tidak 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 Ini bisa banget Cepat ya Cepat ya Anjing ini cepat sekali Cepat sekali Bentar lagi ini Bentar lagi ini Bang Ari tukang ganja Tapi kalo sep Tukang ganja Pasti kita pernah bersinggungan Disatu sisi kan Pernah gak Enggak kan Ya anda bandar aja beda tuh Terus secara tidak sadar Mereka mengakui Ya berarti Pernah dong kalian juga Tiba-tiba Mau larikan ke kita Tapi Dulu itu saya memang pakai itu Ingin gak waktu suci Kalian diajarin gak Untuk bikin rutin Rutin apa? Yang sesuatu yang kita harus Lakukan sebelum kita stand up Panji yang ngajarin itu James Jadi biar kita kalem Kalo di panggung Oh Mantra-mantra Iya 5 hal yang harus kita Yang anda ajarkan saya bodoh gitu kan Yang anda ajarkan saya bodoh gitu kan Dengar musik Anda apa? Coli Pipis Dan diajarkan saya dengan serius Prastegu Momen pertama adalah kau naik panggung Alumi Coli dia tuh banyak Alumi dia Saya berak, pokoknya saya harus berak Saya salah satunya itu gelang warna-warni itu Gelang tiga warna Salah satunya itu gelang Saya tuh harus manggung pake gelang reggae Itu saya masih sampe Comic 8 Comic 8 itu saya masih pake emblem Rasta, emblem reggae itu Kakak bosa yang pake Iya makanya itu justru adalah Representasinya saya Keren banget poster kalian Tayang tanggal berapa? Belum tau tayang Saya belum, saya tidak pernah gaya reggae Saya kalo kuliah tidak pernah gaya apa-apa Biasa aja Anda pake pantofel Pagi kuliah Kalo pas Ujian micro teaching Soalnya saya pernah liat foto Kau pake pantofel celana Agak pensil Iya itu kan Itu kan Abisnya uas Kalo uas memang Begitu-begitu Usah reggae itu sampe Topi Cel-cel lengkap Saya tuh Kadang-kadang kalo sekali jalan itu reggae itu Udah kayak seniman reggae Papanatas Saya kalo Bob Tutupoli Bukan 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 Ya kalo Bob Barlek ada orang-orang luar negeri Kalo pasti ada ya Bob Tutupoli Bob Sadino Bob Sadino Bob Sadino Masih gaya skin head Skin head Robek-robek celana Ujung Tidak skin head tuh rapi dia Skin head rapi Nah ini pertanyaannya Masih Kebawah gak gaya nyampe sekarang Kalo aku Aku dulu jawab Masih Karena bajuku hitam Senang sekali aku pake warna hitam Oh kalo Ada baju lain Kalo saya kayaknya iya Kalo saya satu lemar itu isinya hitam Tapi karena saya rasa cocok dengan kulit Bukan begini loh Filosofinya ya Tidak usah liat saya begitu Tidak, tidak Saya cuma tanya aja Tidak begini Saya tuh Saya tuh dari dulu Saya tidak pernah ikut tren Saya pake sesuatu yang saya suka Yang orang itu aman Itu saja Nah kalo saya pake baju hitam Saya rasa saya lebih putih Karena Apa namanya Perbandingannya adalah di baju Iya kan Kalo saya pake baju putih Muka saya pasti keliatan hitam Tapi berarti Sebenernya kau tidak sadar Orang kulit hitam itu paling Sama Kau tidak usah ketawa ya Presidenku ya Tidak, iya Aku kirain karena apa Gitu kan Ternyata karena Kau merasa lebih putih Dibanding baju Orang itu Orang itu Lebih putih dibanding siapa Lebih putih Lebih putih Banding baju hitam Ya iyalah Balotel juga Lebih Dibanding baju hitam Balotel juga kalo dia pake baju hitam Dia lebih putih Dibanding baju hitam Dia ini Dia ini Dia diam-diam Dia begini-begini Dia sampai rumah Dia putar ulang Tiba-tiba dia nonton ini Bikin ulasannya bagus nih Mamat Alkathiri Ternyata merasa lebih putih Daripada baju hitam Ya memang Jadi Jadi Komparasinya dengan Dengan hitam Elegat Jadi siapu baju itu Isinya hitam Kalau sama gelas ini Ini gue lebih putih Saya 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 Makanya mamat itu Tidak mau jalan di trotoar Mau di asparan Mamat tadi kira tabrak Apa-apa Kalau ini uva hitam yang tabrak Saya gak patah Dia lebih putih Dia lebih putih Dia lebih putih Dia lebih putih Tapi saya tidak suka Sepatu yang hitam dop Hitam itu cuma kaos Kaos sama celana Sepatu harus nyala Tidak Sepatu itu saya lebih suka warna putih Kalau kau sepatu termahal berapa? Tiba-tiba Style ini bos Oh iya Sepatuku Aku punya ratusan fans Tapi fans paling 2 jutaan 2 jutaan 2 juta paling mahal 3 juta Tidak ini Bukan sekarang Prash Iya sekarang Sekarang katanya Dia yang tanya kok kau yang ralat Sepatu main termahal Dia yang tanya ya Kok kau yang ralat Oh tidak maksud saya zaman sekolah Tidak sekarang Kan maksud dia yang tanya Sekarang kau berapa sepatu termahal mau? Kalau saya sepatu termahalnya 3 jutaan ada 3 setengah Saya paling mahal itu Saya tidak ada Itu Yang saya sudah keringat mau belinya itu Tapi saya suka sekali Saya pernah mau beli sepatu Air Jordan yang Spiderman 7 juta saya tidak beli Karena menurut itu sudah terlalu mahal Too much Walaupun kita punya duitnya kayak too much Saya pernah dapat 6,8 juta saya tidak beli Karena terlalu mahal Iya Kasihnya kalau untuk saya tidak mau belinya 2 juta ada? Saya paling 2 jutaan Masih ada? Yang paling mahal Fans juga mungkin ya Fans juga mungkin Neki Tidak ini Converse One Piece Nah iya kayak gitu Ok tapi itu kita pakai show juga kan Kalau kau Mat sepatu termahal berapa? Berapa Mat? Yang itulah yang ikutannya itu Berapa itu? Yang The Squad Iya berapa itu? 7 juta 7 juta 7 juta Mamat 7 juta Tapi pas pake-pake itu seorang bilang Adidas apa nih? Goblok saja Ternyata dipake Makanya itu kok kebiasaan beli kawe di Jogja sih Dia beli sepatu 7 juta Baru adidas palsu Garis M4 Garis M4 Garis M4 Garis M4 Garis M4 Tidak 3 The Squad Itu The Squad yang lambang Garis 3 Atau berapa? Ya Lambang daun 3 itu kak Iya yang Apa? Iya memang modelnya begitu Bukan Adidas KW Emang The Squad Iya tapi itu Adidas KW The Squad 2 Bukan Tidak maksudnya modelnya macam Adidas Garisnya itu mirip Adidas Tapi dia 3 Tapi kau sudah kasih turun harga Kan Adidas juga 3 Kemudian sama saya 9 juta Tidak saya bilang 7,9 Yaudah 8 juta berarti 8 juta 8 juta berarti Kau beli sepatu 8 juta Mahal-mahal begitu Tidak Selebriti Selebriti Saya mungkin ada balas dendamnya Kalo soal sepatu gitu Tapi mahal sekali Saya juga balas dendam loh Masa nih 8 juta Saya beli fans banyak-banyak itu Karena saya beli fans 100 Tapi kan saya tidak banyak sepatu kaya begitu bang Kalo kau total kan Ya lebih banyak punya kau dong Tapi kan kalo saya punya 7 juta Kau beli ke fans Kau bisa dapat A4 Saya punya fans Fans 1 Itu 1 Terus Kodachi On it On it 1 Yang putih Udah Penting menurutku Karena menurutku Saya tuh style baju apa segala macam Gonta ganti apa segala macam Terserah lah Tapi sepatu Sepatu itu menurutku penting sih Sepatu itu karena mungkin ya Saya punya dendam Dulu itu saya Anak-anak itu ganti Macbeth apa ini Saya tuh cuma punya sepatu sekolah Dengan sepatu jalan Yang dimana orang tua yang beli ikut selera mereka Kasogi gitu-gitu Sedangkan kau ikut Umi Sedangkan kau ikut Umi Iya maksudnya saya ini Saya itu cuma punya 2 sepatu Satunya sepatu sekolah Satunya itu sepatu Yang dipake jalan Tapi ikut seleranya orang tua Apa sepatu itu kau ingat? Kasogi Newera Kayak saya gak suka kasih ini Kalau tidak mau Umi Saya terus suka ini Tidak Kasogi ini masih ada kah? Ya tuali saya dikasih uang Maksudnya kalau saya kasih uang Ini tiba-tiba dibeliin Kalau kasih uang juga Saya cuma cari di Pasar Tumburuni Buatnya 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 Cuma begitu Sehingga ketika sekarang Gitu Saya itu tidak Tidak suka punya banyak barang Gitu Tidak suka punya banyak sepatu Yang penting ada satu Ada Yang saya suka lah Gitu Nah itu Deskwart itu Ketika di Jerman Saya suka sekali Pas lagi makan Lewat di samping Anjing ini Outlet kecil Tapi kan itu bukan brand yang Awal Itu brand Bukan familiar di Indonesia memang Oh Tapi Saya tahu Messi pakai itu Maksudnya Messi Punya sepatu begitu Deskwart 2 itu Gitu Oh Yang penyanyi cilik ini? Iya Terserah 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 Lama banget Gak dengar nama Messi Akhirnya Cilik itu kan Betul juga Maksudnya dari yang Bang Pras bilang Trala Trilili itu Agnes Monica Itu Messi Kalau yang Messi apa ya? Messi yang itu Juggling-juggling 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 Terus Nah maksudnya Saya memang budget Tidak apa-apa Kalau mau beli Tidak apa-apa Tidak usah aku terlalu penjelasan lebar Tidak apa-apa Kalau mau beli sepatu Tidak apa-apa Tidak apa-apa Mati kita tidak Iya toh Bukan ini Tidak kadang-kadang rasa Kau punya emosi Terus kayak Tapi Tidak apa-apa Tapi Selalu orang mau cari tentenar Tidak apa-apa Tapi kalau itu jendam bang Saya punya sepatu dulu Hanya sepatu es Sekolah Kalau mau jalan Pilih orang tua Sudah Kamu beli sepatu Sembilan juta Seratus juta Masanya harus aja Masanya stek Kau jangan segala pas Padahal kau mancing-mancing Siapa lari Gak boleh klarifikasi Eh tau kau Tadi Bras kau harga sepatu kau berapa Bras? Iya Begitu Saya sudah begini kan Saya sudah begini Apa Abdur? Padahal saya sudah bela dia loh Kalau di Belokin pertanyaan Kayak masa sekolah Kok tidak perlu menjawab itu Iya saya Tidak tahu Kalian ketiga ngobrol tiba-tiba saya Orang saya kan tidak tahu Saya itu tiba-tiba Begitu saja Udah Karena dia sudah boleh bahasin Saya tahu dia punya mungkin Tapi mamat itu masih mending Maksudnya Pajak Tolong pajak Periksa pajaknya Masa dia beli sepatu doang Diperiksa pajaknya Tidak maksudnya Dulu sekolah Sekolah paling tidak Ya udah Udah dulu Stop dulu Stop dulu Capa begitu Kita semua ini kena Bodoh Ini juga kena Saya tidak kena lah Saya tidak pernah ambil sepatu di luar negeri Iya Sekolah ada dua sepatu Maksudnya masih ada Saya tuh Sampai kuliah Sepatu saya cuma satu itu Saya juga satu sepatu lah Yang dipakai sekolah itu Dipakai buah jalan Main futsal juga pakai itu Sama Saya main futsal pakai sepatu Converse KW itu Nah kalau itu gak terlalu sampai Converse sih Tapi sudah Converse bang Saya itu merek Converse KW Saya itu tidak pernah punya Converse asli Iya Main futsal gue pakai sepatu itu Iya Converse tinggi Iya Kau main futsal Nah itu Itu baru bang Itu Itu lah acara juggling juggling Jadi kamu punya jaman sudah ada futsal Sudah dong SMA tuh sudah Iya maksudnya namanya SMA udah dong Bukan-bukan futsal di lapangan futsal Maksudnya main Main di halaman sekolah ini loh Sebut saja futsal gitu Karena main 5-5 juga kan Tidak sebelas-sebelas Ya begitu-begitu Tapi sepatu itu juga Tidak punya sepatu Teman-teman punya semuanya Iya teman-teman ada Saya main bola dulu saya kaki kosong Kita kaki kosong dulu Saya kaki kosong Sampai kuliah Sampai kuliah Sampai kuliah Kok pakai Converse itu Iya tidak Maksudnya di kuliah Wah di kuliah akhirnya saya dibelikan sepatu asli Sepatu apa? Untuk pertama kalinya Apa ini? Dia bilang kaki kosong itu kaki yang tidak ada isi Kosong Kosong Saya capeknya Saya sudah capek Prastegu Makin tidak jelas ini Prastegu Saya sudah capek Saya cuma begini loh respon saya Saya cuma begini respon saya Saya cuma begini respon saya Kaki kosong itu kaki Kaki kosong itu kaki Sudah capek tanggapi Akhirnya kau dibelikan sepatu asli Saya jadi ingat gogos kosong Waktu kuliah Waktu kuliah Eh ini orang nih Waktu kuliah dia dibeliin sepatu asli nih Eh tolonglah lihat kesini Ini dia beli sepatu asli loh Ini dia beli sepatu asli Tapi kek dimamat Ih, bilang gini Gak yang berdaya Ini korah Ini kita mau kegogos gak? Atau mau sepatu asli? Lanjut bahas berak aja yuk Itu tuh berak Musik Itu udah Udah Musik Musik takal berak iya kayaknya lebih enak, lebih enak deh tapi kalau mereka sepatu asli pas kuliah? saya kuliah saya kan selama SMA sepatu Converse, Converse KW pokoknya bukan Converse lah mereknya, tapi modelnya model Converse konferensi konferensi Afrika, sini Afrika sebelah sini aslinya, sebelah Afrika akhirnya tidak bawa saya ke rumah akhirnya tidak bawa ke rumah akhirnya tidak bawa ke rumah saya 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 waktu kuliah kuliah itu saya masih pakai Converse KW masih masih pakai Converse KW kemudian saya semester 3 atau semester 4 begitu sep mama datang wisuda sep kakak yang anak pertama oh di Malang juga? iya kuliah di UB wisuda, akhirnya sep mama itu wih di UB? ini beasiswa berarti? apa? ya dia pintar aja masiswa undangan ya? dia D3 IPB S1 UB memang pintar aja manusia ini kakaknya dia yang satu kampus yang kedua? yang anak kedua yang anak pertama nah waktu itu sudah dia, mama saya datang kan terus lihat siapa sepatu jelek mungkin akhirnya dia bilang ayo kita ke mall cari sepatu nah disitulah saya dibelikan pertama kali dalam hidup saya sepatu asli tapi bukan Converse Converse terlalu mahal konveksi itu lebih ke pabrik aja itu lebih ke pabrik aja kita beli pabrik kita beli pabriknya kita beli pabriknya konveksi dia baru gunting coba kaki gantong terus gitu terus terus apa? merek apa? Airwolf tapi yang yang logonya A sabar itu sepatu asli yang pertama saya beli juga tapi yang modelnya macam Converse yang tinggi 12 12 lubang segini saya pakai dapatlah satu semester ada di hari suatu hari saya senior pinjam pinjam jadi saya lagi kaki sama kaki sama saya lagi di masjid dia pinjam buat pakai rektorat kemana gitu dipakai habis itu sudah selesai pas saya mau keluar masjid saya keluar dia sudah balik tuh saya keluar sepatu sudah tidak ada saya bilang sepatu kemana ya gitu-gitu terus bilang oh nanti taruh sini orang tuh ambil ternyata Astaga sedih sekali saya itu tuh bertahan satu semester saya berarti satu semester saja 6 bulan saja sudah saya pulang jalan dari masjid air pahrudin UMM itu sampai kosek kaki kosong kenapa tidak pencuri lagi channel orang disitu haram haram itu tidak saya itu pancing supaya masuk begini mau pancing untuk jebak-jebak semua manusia tidak ada nilai-nilai asli padahal kalau kau ambil sepatu orang pasti kan pasti pasti saya pulang sini api saja saya ambil itu sini api saja aku ambil apalagi sepatu itu saya punya trik yang saya bagikan offer aja saya itu tidak pernah hilang sendal sepatu di masjid tidak pernah bisa hilang gimana caranya? karena anda yang pencuri iya pencurinya sindikatnya offer aja karena kalau saya bagikan disini para pencuri-pencuri itu akan mengantisipasi sebelah taruh lain sebelah taruh lain iya sama saja sama saja semua orang dia tahu semua orang dia tahu biar sebelah disini dia akan cari oh sebelah sebelah sana saya ambil biar saya kasih sound tapi gara-gara itu belum pernah hilang tidak itu saya pengkos kan di belakang kampus kan jadi saya dari masjid itu saya jalan kos kaki? ha? yang hilang nih? sepatu? sepatu nih kos kaki di sebelah itu kos kaki hilang semua kok bilang tadi di belakang masjid? kos saya di belakang kos saya kos-kos-nya kos di belakang masjid oh kos gosan mikir kau pengkos sepatu di masjid kos kaki di belakang masjid iya kos lodging house terus di belakang kampus itu saya pulang dari masjid sampai belakang kampus saya nyekir dan itu jalan yang saya paling sedih saya jalan itu sedih ingat saya punya mama itu maksudnya karena dia belikan dengan senang hati iya 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 jadi saya sedih habis itu saya kumpul uang tapi tidak saya akhirnya saya beli lagi Converse KW lagi hehehe balik lagi iya Converse KW itu saya pakai sampai lulus gak rusak-rusak sampai saya lulus saya satu kemudian saya dapat lagi Converse asli lagi ini Converse atau Airwalk? Converse asli oke ini CD juga nih bang jadi saya waktu kalau abang masih ingat saya open mic pertama itu masih Converse KW tapi ada suatu hari saya pakai Converse asli itu setelah saya juara satu di Jogja eh juara satu di Surabaya UKSW juara satu stand up berapa duit? masih ingat gak kau? 1,3 juta mengalahkan mengalahkan Muslim dan Arif Al-Fiansa tidak Arif Al-Fiansa juri jurinya itu Arif Al-Fiansa topeng kau dijuriin Arif? Arif Al-Fiansa juri saya itu Arif Al-Fiansa topeng satu lagi anggap namanya suara tiga orang ini juri saya mengalahkan Muslim Muslim juara tiga saya juara satu dia lagi bagus-bagus ya? juara dua masih Dede Gigis oh iya Dede Gigis ganas gitu juara saya mengalahkan Muslim Dono ikut atau tidak itu waktu itu saya lupa tapi yang jelas saya Muslim juara tiga nah itu kan saya kasih tau saya kan belum-belum kasih tau orang tua kalau saya ikut stand up tapi saya punya adik tau adik perempuan waktu saya pulang lebaran dia punya tuh dia kan sama saya beres satu tahun doang kemudian kaki kita ukuran-ukuran hampir-hampir sama lah saya kaki 40 dia kaki 39 tapi kemudian pas saya mau pulang balik ke Malang dia kasih lah sepatu konversi itu dia bilang kasihan lah manggung pake konversi KW tuh bawa inilah gitu kemudian saya pake itu saya bilang wah pas juga nih oke terima kasih akhirnya itu sepatu saya pake sampe audisi suci kompas TV sampe di Bali Serbini? oh Serbini udah wardrobe ya? tidak itu sudah wardrobe tapi sampe audisi itu sepatu yang saya kasih tuh itu sepatu asli kedua yang saya punya tapi saya pernah liat kalau punya sepatu fans bagus sekali diukir sama orang pake planet-planet betul ada fans kamu ngasih planet-planet apa? itu itu sebenarnya Jupiter itu sebenarnya Pras itu sebenarnya fans hitam iya 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 fans hitam tapi di stand up Malang tuh ada namanya Ramagusti Bang Hari tau komik Ramagusti dia itu emang suka menggambar-menggambar sepatu sepatu kanvas nah dialah yang gambarin tuh iya aku pernah liat ih bagus fans so dur jadi saya beli sepatu fans hitam yang biasa itu sama dia digambarin jadilah begitu fansnya asli tapi fansnya asli itu sudah stand up sudah bisa beli asli iya iya yang dulu-dulu KW terus iya sama Doc Mart saya KW dulu Doc Mart waktu jadi skinhead dulu ini fotonya ada itu warna merah marun itu KW itu KW berapa duit dulu? luka-luka disini kalau kita pake keras keras saya tidak pernah pake Doc Mart saya juga tidak bisa sampai akhirnya saya beli pertama itu gara-gara Kang Soleh? bukan Liga Dangdut saya punya Doc Mart pertama itu yang warna merah juga toh? bukan warna hitam yang warna merah emang pernah pake? saya dikasih Irfan Hakim Doc Mart pertamanya saya itu saya dikasih Irfan Hakim Dr. Martin dikasih saya karena waktu itu dia kasih lihat saya mungkin tidak ada sepatu toh emang pakai sepatu apa? host Dangdut saya kan host Dangdut sepatu pantofel-pantofel apa adanya maksudnya bukan pantofel yang Fladeo? ya pokoknya yang kelihatan lah di panggung itu kalau kalau saya punya sepatu apa yang dipunya saya disebut sudah Fladeo dipunya itu disebut apa? itu dipunya? tidak saya punya sepatu mengajar dulu pokoknya saya di pakai sepatu-sepatu apa adanya gitu maksudnya karena saya tidak paham juga ini style style suatu hari dia datang dia bawakan saya sepatu itu Ri ini kamu pakai buat nanti malam aja dia tanya nomor kaki juga dulu saya pakai dokter Martin kan dokmar habis itu saya beli satu warna hitam lagi terus dikasih Kang Soleh satu dokter Martin tiga berarti? tiga nah saya itu kan dulu kan maksudnya stylenya segini itu memang dokmart ya tapi setelah saya di Jakarta saya tidak tidak lagi kepadakan dokmart iya karena saya melihat dokmart di Jakarta itu sepatu mainstream oh terlalu banyak kalau dulu kami pakai dokmart itu orang tidak ada yang pakai dokmart maksudnya walaupun KW ya maksudnya tapi orang itu tidak ada yang pakai dokmart jadi kayak skinhead ini? iya, underground banget eksklusif gitu begitu ke Jakarta itu ternyata itu style gitu orang-orang itu pakai itu untuk style apalagi anak wardrobe ada saya punya teman anak wardrobe film itu dia dia datang bawa dokmart terus udah kayak 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 lembut sekali gitu kayak ini apa kulitnya itu dokmart apa ini? maksudnya saya tidak pernah lihat kan seri ini dipakai bukan seri ini apa kisatanya itu dokmart apa? dia bilang oh ini dok ini salah satu dokmartnya saya yang pertama yang saya punya oh kapan punya dokmart ini? dia bilang ini saya beli tahun 95 kah? 96 dia punya dokmart itu dia masih simpan dia punya dokmart itu mungkin ada sekitar 70-an ke 80-an katanya dokmartnya jadi dia yang dia koleksi yang dia simpan itu belum dokmartnya yang dia tidak yang dia tidak keep gitu yang dia kasih orang atau apa jadi dia itu memang pencinta dokmart sekali saya bila itu dokmart saya perhatikan kayak oh dokmart itu dia bisa bertahan selama itu dia bilang yang penting perawatannya bagus katanya dokmart itu katanya dia bisa bertahan melintasi zaman gitu kok masih tidak ada mat? dokmart? melintasi gunung merayap-rayap gunung bahkan tidak ada referensi itu sama sekali saya juga tidak bisa pakai itu karena saya tidak tahu kaki saya itu pendek nah makanya fans pas banget kan iya fans tuh udah paling oke saya dari dari SMA kelas 1 itu gak pernah lepas fans fans itu bukan converse ya? converse SMP ke SMA itu masih ada aku pakai beberapa kali saya baru dapat yang kayak yang kerobek-kerobek itu converse saya baru dapat sepatu dengan merek-merek fans lah fokusnya fans kan rendah kan ini tuh dia biasa bulat-bulat biasa lah gitu itu merek Kani yang merek Jerman tuh enak sekali yang sering saya pakai tuh yang putih berapa kau beli? oh itu murah itu murah murah-murahmu berapa nih? 4 juta 100 euro berapa? weh 10 juta itu 10 juta itu 100 euro mahal sekali 100 euro 10 juta lah 100 euro tidak lah 1 euro saya tahu saya goblok ya tapi saya bisa hitung ada kalkulator disini ya kami tahu kami goblok tapi kami bisa hitung 14 juta 100 euro berapa? 1 juta 500 murah 1 juta 500 ada orang yang usah beli itu bro ya kalo kalian tidak kok juga tidak? iya bro saya dikasih kok kalo orang yang bisa beli sepatu harga 7 juta 900 1 juta 500 murah lah tapi ternyata saya lebih nyaman pakai itu yang 7 juta 900 bukan beraternya maksudnya bukan untuk kaki-kaki bukan untuk kaki-kaki sampah ini gitu ini orang-orang yang nonton terus ya yang punya elfi-elfi livitong livitong gitu kan ih anak-anak ini sudah menghina orang yang gembel-gembel gembel-gembel sepatu sepatu harga 7 juta 900 aja kalian ribut iya itu tapi ya itu elfi-elfi itu kan bisa sampai 20 juta kah 30 juta kah tapi saya gara-gara ceritanya kita ini saya jadi teringat lagi saya punya sepatu dokmar pertama ternyata bang Irfan Hakim yang kasih gitu nah tapi dari style itu ya apa yang kita bawa sampai sekarang saya kalo saya itu rasa itunya tuh rasa tidak tidak perlu melihat yang lain gitu makanya jadi saya tuh iya kadang mau pake brodo ya brodo mau pake apa jadi saya tuh tidak pusing saya tuh paling lama pake liku kamu inget gak liku yang hitam hijau iya iya tau tau sampe dia rusak gitu sampe surat-surat saya pake saya sayang sekali sepatu itu baga aman sekali liku itu saya paling sayang bahkan saya sampe saat ini tuh kayak brodo piero itu saya paling suka gitu maksudnya karena bersejarah juga iya maksudnya ada ada orang yang pake wih naik kejuaraan terbaru atau apa saya bilang oh ya sudah itu bukan saya disitu bahkan saya tuh ya tau Onitsuka pertama kali pertama kali ya asik asik lu pernah pake juga pernah 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 yang putih itu juga kayak pernah putih iya yang pernah Onits siapa? iya asik tuh yang Onitsuka dia suka apa? suka sepatu oh suka sepatu sepatu merek Onitsuka bahkan saya bahkan saya itu kalo dia udah emosi dan gak ada kata-kata lain saya kocok bantang pantal lobang pantal lobang saya kira udah suka apa gitu tidak maksudnya tadi bilang tadi dokter Martin apa aku gak ada kebaik saya tuh tidak ada referensi begitu begitu kecuali yang umum ya fans nah yang kemarin karena jalan-jalan terus coba-coba oh ternyata enak di kaki yang kani gitu-gitu itu Jordan katanya kok tidak? tidak ada oh ada Jordan? tidak ada bahkan Onitsuka ya orang sudah saya pengen beli itu tapi saya sering di mall saya coba terus saya Jordan Jordan enak banget Jordan 2 bro saya dulu ada Yeezy itu apa? Yeezy Adidas tapi 60 ribu bagus habis 60 ribu yang ketahu saya pertama mukti dia mau pengen mic buet Yeezy nih 60 ribu belum bisa berangkat kawin ada kepalanya itu ya? tidak maksudnya kok tidak bisa bedakan kawin dengan asli tidak ada referensi di hargasanya kok beli 60 ribu baru kok bingung ini asli apa? palsu ya tidak ada referensi tidak ada referensi saya tidak tahu kalau itu adidas SEZ gitu-gitu Onitsuka itu pertama kali saya tahu bahkan itu Vira yang kasih tahu dan dia suruh saya yang beli sepatu itu apa sepatu? Onitsuka itu orang sudah pakai orang sudah tahu ini saya tidak tahu Onitsuka itu pakai ini cocok-cocok saya coba sepatu kau ada ketinggalan LV kayaknya tidak ada ya saya sepatu itu ya yang putih itu LV bukan? tidak ada sepatu itu ada warna putih ketinggalan sepatu kode sini dipakai sama IPAN driver istriku LV itu apa? .. LV itu apa? malu.... LV itu apa? nyanyi itu ada Timur ada Timur Louis Vuittong tidak tahu saya punya Balenciaga tidak tahu saya punya begitu Seperti itu, kok cek lu pada kaki Kok punya ya? Kok punya? Tidak ada dong? Saya juga tidak ada Tidak ada Bang Abdul, kulit buahnya betulan Bang Abdul punya kulit buahnya betulan, dibungkus di kaki Masih ada yang moncongnya Jangan Pagi-pagi gak gak Cari panas, matahari Sini buah es, sini roti Gak pantong, dia gak pantong Sudah, 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 pulang Pulang, pulang Pulang, pulang Semua ya Assalamualaikum Weh, jangan bawa kopi kenangan gue lu Weh, mana kopi kenangan gue? Hei Ini orang punya kaki lagi Berkumpul bercanda membawa cerita Di titik kumpul sedih Jadi Bahagia Dan Yire Tidak ada